Apa yang satu hal, atau mungkin boleh lebih dari satu hal, yang menurut Abi sangat perlu kita teladani melihat situasi bangsa saat ini? Akhlaknya. Akhlak Nabi SAW. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Beliau diutus dengan kasih sayang. Beliau diutus dengan memberikan pemaafan kepada lawan-lawannya. Beliau diutus untuk mencegah perpecahan. Itu yang paling perlu kita. Teladani sekarang. Jangan sampai perayaan maulid yang kita lakukan justru menimbulkan perpecahan. Saya kira itu yang paling perlu kita ini. Apa misalnya, Mie, yang berpotensi? Mungkin belum menimbulkan perpecahan, tapi berpotensi menimbulkan perpecahan bahkan ketika kita hendak merayakan keistimewaan Rasul. Ya, melibatkan persoalan politik praktis dalam urayan-urayan maulid. Dengan membela atau mendukung satu atas yang lain. Saya khawatir kalau itu dijadikan dasar atau urayan, kita bisa berpecah belah. Karena yang satu mendukung, yang lain tidak mendukung. Tidak usah uraikan itu. Cukup banyak urayan yang kita perlukan untuk mengenal Nabi SAW. Cukup banyak pelajaran yang dapat kita angkat dalam konteks itu. Biarlah persoalan-persoalan politik, persoalan perbedaan-perbedaan itu jangan diuraikan di forum maulid Nabi. Jangan diuraikan di masjid, karena itu bisa menimbulkan paling sedikit kalau bukan perpecahan kesalahpahaman.